Dalam kunjungan ke PT Mayora di Tangerang, Dharma Wanita Persatuan Sekretariat Jenderal DPR RI mengapresiasi PT Mayora yang telah menghasilkan produk-produk berkualitas, khususnya produk makanan yang bahkan diekspor ke luar negeri. Ketua Bidang Sosial dan Budaya Dharma Wanita Persatuan Sekret Jenderal DPR RI, Furkoni Putri Syakura menjelaskan, produk makanan yang dihasilkan PT Mayora selalu berinovasi dan mengikuti perkembangan zaman. Selain itu, produk makanan seperti biskuit benar-benar menggunakan bahan yang berkualitas. Selalu menghasilkan inovasi biskuit-biskuit yang modern, mengikuti perkembangan zaman. Karena Mayora ternyata motonya adalah satu lagi dari Mayora, jadi selalu ada produk-produk terbaru dari Mayora. Dan kesimpulannya adalah kami dan mawanita sebagaimana ibu-ibu harus menanamkan kepada anak-anak kita ya cintailah produk-produk Indonesia. Buatan-buatan Indonesia karena ternyata Mayora itu sudah lengkap dari mulai biskuit yang bahkan diekspor khusus ke Denmark ya. Kemudian minuman, di TV-TV itu memang harus selalu digencarkan sehingga masuk dalam memori kita sebagai bangsa Indonesia. Jangan lagi menggunakan biskuit atau minuman dari luar negeri. Gunakan semua produk dalam negeri. Lebih lanjut, rombongan Dharma Wanita Persatuan juga mendapat kesempatan untuk melihat langsung proses produksi beberapa produk makanan PT Mayora. Mulai dari membuat adonan hingga proses pengemasan. DWP Sajendai PRRI menilai hal ini merupakan langkah baik untuk meningkatkan rasa bangga dan cinta terhadap produk dalam negeri. Dari Tanggerang, Ken Suwari, TVR Parlemen, melaporkan.